Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Ini akan dilakukan di Jogja Tantang pada tanggal 5 dan 6 Juli. GCM ini memang awalnya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2017, namun karena ada corona hau, sehingga ditunda melalui akan dilaksanakan bulan depan. Ini merupakan pertemuan ke-9 setelah yang terlaksanakan pada tahun 2013 lalu. Beberapa isu yang akan menjadi perhatian dan fokus pada pertemuan GCM ke-9 ini, utamanya terkait dengan kerjasama ekonomi. Di sini akan ada membahas upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan investasi dan turism dari Indonesia dan Thailand. Tentunya juga isu-isu mengenai kerjasama peramanan mungkin juga akan dibahas. Selain itu juga kerjasama mengenai energi dan mining, pertanian dan servis. Karena kedua negara, di Malaysia kata, memiliki berbagai macam kerjasama dan konteks pertanian, sehingga tidak akan menjadi perhatian. Dan selain itu juga akan ada berkaitan dengan kerjasama pemindikan, dan data recovery provision. Selain sisi biataral, kesempatan diisi itu juga akan dilanfaatkan untuk melakukan pembahasan mengenai sisi kawasan. Sebagai informasi, mungkin dapat dicatat bahwa nilai perdagangan seluruh negara pada tahun 2017 itu mencapai 15,7%. Terima kasih. 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 salah satu, yang Inggris, Prancis, Denelox, Spanyol, dan lain-lain, tapi juga di kalangan sesama anggota publik. Belanda lah yang menjadi pintunya Indonesia, mengenalkan Indonesia kepada teman-teman. Jadi kita melakukan informasi ke negara-negara tersebut, tapi akan juga baik bagi Indonesia kalau negara-negara lain mendengarkan pertemuan Indonesia dari negara dan sesama di, Pak, itu ada pintu konteks lain di situ. Terima kasih. . Terus yang kedua saya mau nanya soal Israel, Pak. Israel sudah menyoambut visa, lakukan apa-apa yang Indonesia akan melakukan bersama ke luar ke Israel yang akan datang ke sini, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Gary. 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 Terima kasih. Terima kasih, Gary. 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 Terima kasih. 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 ini akan juga dibahas, ini adalah untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan interaksi antara keluar bisnis sektor, sehingga kita bisa terus mendorong tidak sedang berusaha investasi dan juga berusaha mudah-mudahan dengan proteksaan-tungguan di sana. Terima kasih. Pertanyaan, Pak. Pertanyaan apa yang lain? Peluang ekonomi. Salah satu mungkin positifnya atau positifnya kita bahwa Ibu Menul itu adalah juta besar Belanda, Masa Lampo yang memang memiliki akses terhadap berbagai macam stakeholders di Belanda, termasuk juga pengusaha-pengusaha, pembisnis-pembisnis maupun investor-investor di sana. Dan juga konsisten dengan kita dalam menjalankan ekonomi kedepankan diplomasi ekonomi, jadi peluang apa saja yang memang menghadirkan kunjungan apapun kita akan selalu mengangkat isu diplomasi ekonomi kita, termasuk seperti tadi bagaimana untuk terus memerdalam kerjasama ekonomi atau juga membuka jalur-jalur baru kita tingkatkan perdagangan ekonomi dengan Belanda. Tadi sudah disampaikan memang sama Pak Tata soal aksi-aksi diskriminatif yang terjadi di Eropa terkait dengan CPO-nya kita. Khusus dengan Belanda memang sebagai salah satu importer terbesar untuk Eropa kita di bidang CPO, di Belanda pun kesitu banyak terdapat stakeholders-stakeholder CPO, karena CPO-nya kita itu juga direkspor lagi sama Belanda ke negara-negara Eropa yang lain. Oleh sebab itu wajar kita juga berusaha meminta kepada Belanda sebagai negara yang memahami Indonesia dan juga memiliki network yang luas untuk membantu mempromosikan produk-produk kita yang menjadi isu-isu menghadapi diskriminasi. Tentunya Belanda menghormati posisinya, menghormati panggungan yang sustainable-nya Indonesia. Kita juga inginkan panggungan yang sustainable juga karena kita berusaha menjaga lingkungan hidupnya kita. Dengan demikian, kedua negara itu adalah like-minded. Terkait jalan untuk uang ekonomi, sekali lagi, itu merupakan upaya kita yang terus-menerus untuk terus mencari jalur-jalur baru, memperdalam jalur-jalur yang lama, dan terus kita tingkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita bisa selesaikan untuk berbicara hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gino. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu pada Presidifik dan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, selamat datang, semuanya, dan selamat datang.